Eng Jiao Wong Jelit 51. Beberapa orang Hang Wee Pang segera maju untuk angkat Tochunya itu, untuk segera digotong ke tempat Heng Tong untuk lantas diobati. Kenapa kamu tidak lekas angkat senjatanya Ang Tochu ini Nahao O kata dengan suara mengejek. Giyok Tu dengar itu, iya dam saja. Salah satu orangnya segera jemput sepasang poan keampit itu. Selagi Giyok Tu dibawa pergi dari pihak tuan rumah lompat datang satu orang, gerakan siapa enteng dan gesit. A Ye Kim Kong segera kenali Co Siang Hoi Ie Tiong Si terbang atas rumput, orang kesayangannya P.P.O. U Leng. P.O. Giyok Seng dari Ceng Lontong, maka dalam hatinya iya kata kau pernah rasai pengaruh dari Hoi Yang Pei dan Si Gak Pei. Sekarang kau hendak main kepada Nahao Ojiye, kepandaian lihai bagaimana kau ada punya? Baiklah, aku ingin lihat padamu. Ie Tiong sudah lantas sampai di depan tetamunya, ia perlihatkan Rho mengusar. Nolo Osu, berkata ia dengan tegurannya, kau seorang Kang Ong ternama, kenapa kau tak dapat mengasihani orang? Kau telah pukul jatuh senjatanya Ang Tochu, kenapa kau masih serang juga orangnya? Dan setelah orang kalah dan terluka, selaga undurkan diri, kenapa kau pun ejek padanya? Nolo Osu, kau keterlaluan. Apakah begini kelakuannya seorang Kang Ong yang berkelana? Nahao O tertawa geli. Ie Tocu, adalah beralasan yang kau telah tegur padaku kata ia dengan air muka berseri. Akan tetapi teguran itu tak dapat membuat aku puas. Aku si Elo Oje memberi obat dengan imbangi keadaan penyakitnya, memberi apa dengan melihat orangnya. Si orang siang sendiri telah dapat kenyataan, tinggi dan rendahnya kepandayan sudah terpeta, kenapa dia masih turunkan tangan jahat melukai lawannya? Maka jikalau sekarang aku kasih rasa padanya, itulah tidak bisa dianggap keterlaluan. Ie Tocu, baiklah kita kurangkan omongan kita, kita jual apa yang kita teriaki. Kau telah turun kemari, kepandayan istimewa apa kau ada punya untuk dipakai berkenalan denganku? Baik kau jangan ngobrol saja, kau lihat di sana, masih banyak lain orang kenamaan yang juga hendak turun di tanah lapang ini, dari itu janganlah segala kereta bejat membuat jalanan macet. Ie Tocu, dengan kira bagaimana kau ingin beri pengajaran kepadaku? Nalo Osu, benar atau salah, umum yang akan beri putusannya yang adi, kata Ie Tiong yang habis sabarnya. Karena sekarang tak leluasa untuk kita omong banyak, baik, bagaimana Lo Osu anggap jikalau kita berdua main dengan ilmu enteng tubuh dan senjata rahasia? Bagus, jawab Pak Ye Kim Kong dengan gembira. Ini menyatakan pandangan luas dari Ie Tocu, yang berbareng dapat ketika untuk pertunjukan kepandayan yang mahir. Tocu, bagaimana caranya pertandingan hendak diatur? Ie Tiong segera buka tungshanya, baju panjang, hingga kelihatanlah tubuhnya yang tertutup pakaian singsat dan di pinggang kirinya ada sebuah kantong kulit dalam mana ada tersimpan 12 batang panah tangan. Dia pasti liahai dengan panahnya ini, pikir nah hao apabila ia telah lihat senjatanya orang itu. Tapi ia anggap, kecewa ji kalau ia mesti tukar tiatan, peluru besinya dengan panah itu. Ie Tiong cabut sebatang panah tangannya, lalu ia katana loosu, aku yang rendah akan gunai panah yang enteng ini, nanti di atas para bunga di barat itu, aku hendak tukar itu dengan loosu empunya beberapa biji peluru besi. Aku harap loosu nanti ajarkan aku bagaimana caranya menggunai peluru besi itu. Melihat orang pertontonkan panahnya, nah hao segera mengarti akan kejumawaannya orang. Ia pun bermata tajam, maka ia bisa lantas lihat, panah tangan itu ada punya penimbangan lebih berat daripada yang umum, hingga bisa dimengerti panah tangan itu bisa melesat terlebih jauh pula. Karena beratnya anak panah itu, dengan sendirinya bisa diduga, kira menimpuknya pun mesti berbeda. Bagus, Ie Tocu kata Ayekim Kong sambil tertawa. Senjata rahasia ini bukanlah senjata sembarangan. Baiklah, aku nanti pergi ke para bunga untuk menemani kau, akan tetapi untuk gunai peluruku, aku tidak sanggup, maka aku pikir untuk mencoba saja menyambuti panahmu itu, buat lihat, aku sanggup atau tidak. Aku malah khawatir, apa aku tidak akan jatuh terpeleset dari atas para itu. Syukur di sini aku berhadapan dengan orang yang pandai, jadi umpama aku gagal, aku tidak khawatir, aku tidak bakal dapat malu. Ie Tocu silahkan. Baiklah, Naloosu Ie Tiong perdengarkan suaranya. Silahkan. Sehabis berkata, Ie Tiong bertindak ke paras bagian utara, dengan satu kali njot tubuhnya, ia sudah berada di atas itu. Para itu ada dua belas tumbak panjang dan dua tumbak lebih lebar, paranya sendiri tangguh, tetapi di atasnya teralaskan dahan dan daun oyot melulu, terutama pohon rotan. Di atas para Ie Tiong berdiri dengan sikapnya Kim Ki Tok Lipa yang memas berdiri sebelah kaki sambil mengawasi, aksi apa yang akan dipertunjukkan lawan. Akan tetapi baharu ia memutar tubuh, segera ia rasakan sampokan angin, satu bayangan berkelebat, tauna hao sudah berada di atas para itu, di tengah para, hingga ia jadi kaget. Ia segera insyaf apa yang dibilang, orang kuat ada yang terlebih kuat, di belakang orang pandai ada yang terlebih pandai, karena ini, harapannya adalah pada anak panahnya itu. Maka lantas ia menuju ke arah timur, untuk bersiap. Nah hao perhatikan gerak-gerik lawan, ia waspada. Ie tocu, kau benar pandai berpikir, katanya. Memang, hawa di sini nyaman sekali. Sungguh berharga bagiku menemani kau, tak peduli aku bakal antarkan jiwa. Atau sedikitnya terpeleset jatuh hingga setengah mati. Ie tocu, kau pun baik perhatikan, para ini banyak lobangnya, oyotrotan bisa diinjak terjeblos, degdaunan telah halingi semua palangan para. Selagi mulutnya ngoce, jago ini pun mulai geraki tubuhnya untuk mengimbangi lawan, ia mengikuti memutar ke timur. Secara begitu, dengan diam-diam mereka mulai adu ilmu enteng tubuh. Dari timur, Ie Tiong loncat ke sudut timur utara, di pihak lain, lawannya loncat ke sudut timur selatan, jarak di antara mereka ada tiga tumbak. Ie Tiong bisa menimpuk jauhnya lima tumbak, sekarang mereka berhadapan baharu tiga tumbak, ia percaya bahwa ia tidak akan gagal. Seharusnya ia mutar ke kiri akan menuju ke barat, tapi sengaja ia perlambat tindakannya. Ia telah bersiap sedia. Nah hao pun bersiap, tapa tidak guberis, orang ambil sikap bagaimana, ia cuma awasi kedua pundak lawan. Sesuatu gerakan tangan akan terlihat tegas dari bergeraknya pundak. Ia pun ayalan begitu lekas ia tampak lawan perkurang kegesitannya. Sambut panah tiba-tiba Ie Tiong berseru. Ia perdengarkan suara karena ia tidak mau nodakan nama, sebagai orang kenamaan. Sembari berseru, ia tekuk kaki kirinya dan tubuhnya turut cenderung sedikit dan miring. Inilah sikap caigu bonggoat atau badak memandang bulan. Berbareng tangan kanannya pun bergerak, jempol dan telunjuknya bekerja, atas mana, tiga batang panahnya melesat menyamber saling susul ke arah lawan, di tiga jurusan atas, tengah dan bawah. Walaupun saling susul, ketiga panah sampai seperti berbareng karena cepatnya. Bagus berseru nahao, yang segera berkelit ke kanan. Dengan dua jari telunjuk dan tengah, ia sambar panah yang di atas, dengan dupakan kaki, ia bikin terpental panah yang menyerang perut, sedang panah yang menyerang kaki, ia kasih lewat dengan begitu saja. Ie Tiong benar lihai, baharu ia lepaskan tiga panahnya yang pertama, sambil lompat memutar tubuh dengan gerakan koai bonghoansin, atau ular naga siluman jumpalitan, ia kirim tiga batang panah lainnya. Sekali ini, satu panah menyamber ke muka, satu ke perut, dan yang ketiga ke samping kiri, rupanya untuk membarengi kalau musuh berkelit ke kiri. Tadi toh nahao mengegos ke kanan. Lagi pula Jiahyap sedang berdiri di bagian timur, belakangnya kosong, hingga ke belakang ia tidak bisa lompat menyingkir, begitu pun tidak bisa ke kanan, pojokan terakhir. Dalam saat yang berbahaya itu, mendada Aye Kim Kong perdengarkan seruan panjang, yang membarengi mencelatnya naik tubuhnya, tinggi sampai dua tumba. Ia bergerak dengan memakai tenaga besar, hingga para tergetar seluruhnya. Karena ia gunai tipu hit H.O. Chiang Tian atau burung H.O. Serbu Langit, ketika tubuhnya turun, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Pun tubuhnya itu melesat ke arah lawan. Dalam sepuluh, Ie Tiong menduga, sembilan ia tak akan gagal, maka itu ia terperanjat ketika ia lihat yang Tiaus yang hiap mendadak melesat kejurusannya dengan sikap menyerang. Untuk tolong diri, ia tidak sempat menyerang lebih jauh, dengan tergesa ia lompat ke sebelah barat, jauhnya setumbak lebih. Ketika kakinya menjejak para, ia gunai tenaga, para itu sampai tergetar. Dan ketika ia injak para di barat itu, ia pun terkejut, karena sebelah kakinya injak tempat kosong, maka syukur baginya kakinya yang lain mengenai injakan. Ketika ia menoleh pada lawan, dia itu sudah kembali ke tempatnya di sudut timur selatan. Setelah tadi ia berlompat ke arah lawan, begitu lekas ia taruh kakinya, Najia hiap bikin gerakan susulan heian liang po atau walet laut samber gelombang. Dengan itu, ia memutar tubuh, sesudah mana, ia lompat pula dengan ing lihoan, atau balik tubuh di dalam awan, akan kembali ke tempat asalnya. Itu adalah gerak-gerakan tubuh saling susul yang mengagumkan orang banyak. Ietocu, di kantongmu masih ada separuh anak panahmu berkata Aie Kim Kong begitu lekas ia sudah bersiap pula. Ia bicara sambil tertawa ha-ha-hihi. Baik kau gunai semua itu, atau kalau tidak, aku hendak gantikan kau turun tangan. Itulah permintaan, atau tantangan, karena berbareng dengan habisnya ucapannya itu, Nahao bergerak untuk menghampirkan lawan. Sejak tadi Ietiong sudah waspada, karena ia insyaf benar akan lihainya lawan ini. Ia juga sudah pikir, kalau ia menyerang pula, mesti ia berhasil. Maka ia tak boleh ceroboh. Karena ingin berhati-hati, ia pun ambil putusan tidak mau terpisah terlalu dekat dengan lawannya. Begitulah, ia lantas bergerak ke kiri, atau dari utara ia loncat ke selatan. Ia sudah ambil putusan akan berlaku kejam, agar ia tidak dapat malu. Nahao lihat orang menyingkir ke kiri, ia duga musuh akan serang pula padanya. Dugaannya ini segera berbukti, karena ia segera dengar seruan Najiyah hiap, sambut panahku. Ietiong menyerang dengan dua batang panah, ke kiri dan kanan. Sesudah mana, ia lepaskan yang ketiga ke jurusan kepala. Tapi itu belum semua, karena menyusul. Lebih jauh, ia lepaskan pula tiga yang lain, hingga ia gunai semua sisa enam anak panahnya. Sulit untuk nahao kelit diri, karena ke kiri dan kanan tak dapat ia buang dirinya. Ia pun tak bisa loncat tinggi seperti tadi, sebab sekarang, di atas sudah ada panah susulan. Sungguh lihae berseru ayekim kong, tubuh siapa mendadak terjengkang rubuh celentang antara lantai para, yang merupakan daun pepohonan oyot yang berdasarkan cabang oyot. Dalam pikirannya ia etiong, walaupun anak panahnya tidak mengenai sasaran, asalkan lawan itu rubuh terbanting di lantai. Itu artinya musuh kalah. Maka ia perlihatkan air muka terang waktu ia nampak tubuh lawan terjengkang. Nahao juga tahu, apabila tubuhnya mengenai lantai, itu artinya ia kalah. Maka itu untuk cegah itu, hampir berbareng dengan melenggaknya tubuhnya, kedua kakinya mendahului dipecah ke kiri dan kanan untuk dipakai memasang kuda, setelah mana, menyusulah gerakan tubuhnya celentang. Ini adalah gerakannya menuruti tipu Eloan Cui Kie atau keratua jatuh ke pohon, ia celentang dengan kaki tertekuk sebatas lutut, dengan kekuatan di kedua lututnya itu, tubuhnya tidak sampai mengenai lantai para itu. Itulah gerakan istimewa yang meminta latihan 20 tahun. Setelah semua enam batang panah lewat, seperti berlompat, Yan Tiao Xiang Hiap yang muda ini geraki tubuhnya untuk bangun berdiri. Selagi berbuat demikian itu, tangan kirinya telah samber sebatang panah yang lewat di atasan tubuhnya. Ie Tiong ada seorang dengan pengalaman luas, ia insyaf bahwa ia bukannya tandingannya jago dari Natsiong itu. Bahwa apabila ia berkepala batu, ia bisa meruntuhkan namanya sendiri, maka itu, selagi orang berdiri, lah mendahului berkata Najiyah Hiap, kepandainmu benar tinggi. Ie Tiong menyerah kepadamu. Ucapan ini disusul dengan loncatan tubuhnya ke arah barat. Tapi selagi orang berlompat, Naha OO berseru aku kembalikan barangmu. Lihat panah di pundakmu yang kiri. Mendengar seruan itu, Ie Tiong ingat bahwa tadi sebatang panahnya telah disambuti Naha OO, maka segera ia tahan tubuhnya, akan batal menyingkir ke barat, ia putar balik pula tubuhnya, hingga ia tampak lawannya tengah mengayun tangannya yang kanan. Tapa tidak dengar melesatnya anak panah. Ia jadi haran. Sekonyong Naha OO tertawa. Jangan tertawai aku kata ia. Memang latihanku tak sempurna. Sekarang lihat panah di pundak kiri dan tangan kanannya diayun pula. Ie Tiong khawatir ia dipermainkan pula, ia tidak segera kelit, ia pasang mata. Sekalni tampak lawan itu benar serang ia, malah benar pundak kirinya yang diarah, lekas ia egos tubuhnya. Justeru ia egos tubuh, ia dengar seruan pula dari Naha OO, masih ada dan seruan ini dibarengi dengan terayunnya tangan kiri, dari mana melesat lagi sebatang anak panah. Itu pun ada serangan yang sama liahainya dengan kepandainya sendiri. Anak panah melesat sangat pesat. Ia niat berkelit, ketikanya sudah tidak ada ia niat mundur, seperti perbuatan Naha OO tadi, kepandainya tak cukup. Terpaksa ia buang juga tubuhnya ke belakang, supaya bisa jumpalitan turun. Dengan kira demikian, anak panah lewat di dekat pundaknya. Sebenarnya coh siang huini ia cantel kedua kakinya di para, agar ia tidak jatuh terus ke tanah, karena ini, ia tak lagi bisa guna ilmunya enteng tubuh. Apa mau, kedua kakinya memakai tenaga terlalu besar, satu cabang yang dicantel putus secara mendadakan, karena mana, tubuhnya terus jatuh ke tanah, jatuh tengkurap, maka untuk tolong diri, ia gunai dua tangannya untuk menahannya. Ia terbanting keras, telapakan kedua tangan itu terluka. Masih untung, muka dan dadanya tidak sampai mengenai tanah. Setelah itu, ia segera berbangkit. Tapi Naha OO sudah berdiri di depannya, hanya ketika ia bicara, lawan ini tidak menyindir atau mengejek pula seperti tadi. Ietocu, kata Yantiau siang hiap yang muda, secara sungguh, walaupun kita tak kalah dan tak menang, aku toh kagumi kepandayanmu. Silahkan Tocu beristirahat. Dengan jengah Ietiong jawab kepandayan Yantiau siang hiap yang liahai terbukti bukan namanya saja, aku menyerah. Nah, sampai ketemu pula. Lalu ia balik ke dalam rombongannya, sambil tunduk terus. Naha OO benar sayangi ilmu kepandayannya orang, maka juga ia tidak hendak mengejek terlebih jauh. Tapi sekaranglah telah majukan diri, terpaksilah berpaling ke arah rombongan Hang Bwee Pang untuk menantang. Tantangan itu disambut oleh Sieng Chiang Hoan In Chui Hang, ketua Hiocu dari Hok Siutong dengan air muka gembira. Ia menghampirkan jago Hoai Yang Pei itu sambil memberi hormat. Katanya Najia hiap, kau kenamaan, itulah tepat. Ilmu enteng tubuhmu sempurna sekali, tetapi barusan ketika melayani Ie Tochu, kau tentunya belum perlihatkan semua, dari itu kami dari Hok Siutong, ingin sekali bisa menyaksikannya terlebih jauh. Kami telah diberi ketika oleh Pangko menghadiri pertemuan ini, jumlah kami benar cuma delapan, tapi jikalau semua dari kami mohon pengajaran darimu, pasti temponya tidak ada dan alasannya pun kurang tepat, maka itu aku telah pikirkan suatu jalan, yang berbareng bisa dipakai menguji kami. Di hari nganggur dari kami, untuk gerak badan, kami suka melatih diri. Latihan itu, apabila Jie Hiap mengetahuinya, tentu Jie Hiap akan mentertawainya. Namanya itu adalah Kim Cho An Hoan Chiang, Kyo Kwe Pat Kwa Tsung, latihan ini ada bahagiannya yang tidak adil. Di waktu berlatih, penjaga pelatok boleh berdelapan, boleh berempat, maka penyerangnya pun boleh berdua atau sendirian. Jikalau si penyerang bisa pukul pecah penjagaan, dia terhitung menang. Dia pun menang andai kata dia bisa paksa penjaganya loncat turun ke bawah pelatok. Si penyerang kalah umpamanya batu yang diinjaknya menjadi miring atau rubuh. Maka juga, latihan ini pun ada bahayanya. Dari itu, untuk men secara demikian, umpama ada pihak yang tak setuju, dia tak akan dipaksa. Jikalau Jie Hiap ada punya kepandaian lainnya, tak halangannya untuk kau sebutkan itu. Mendengar disebutnya alat latihan macam itu Kim Cho An Ho An Chiang, Kyo Kwe Pat Kwa Tsung, yang berarti pelatok pat kwa batu na hao in syaf, sejak berkelana, inilah tandingannya yang tertangguh. Ia telah ditantang, tak dapat ia sebut lainnya, karena tantangan pun dimulai olehnya sendiri. Maka ia lalu menjawabnya, Sejak aku belajar silat, aku paling jemuh terhadap alat latihan yang memakai perbatasan, tetapi aku berbareng paling gemar akan ilmu silatnya lain kaum, aku sangat suka belajar kenal dengan kepandaian terahasia dari lain kaum itu. Maka itu biarlah na looji besarkan nyalinya untuk terima pengajaranmu. Tapi, untuk minta aku berdua, saudara maju dengan berbareng, itulah tak nanti aku lakukan, karena kami biasa bekerja masing-masing, tidak pernah kami saling berunding. Jangan khawatirkan kami, Cui Hiocu, sekarang silahkan mulai. Kau suka memberi pengajaran, na loojiye, itu artinya kau memandang mukaku, berkata Cui Hang dengan gembira. Karena na toa hiap tidak ingin turun tangan bersama, baiklah, aku juga akan melakukan pembelaan bersama tiga saudaraku. Lantas Hiocu ini menggapai kepada satu pengawal yang berdiri dekat para bunga, setelah pengawal itu datang menghampirkan, ia ucapkan beberapa kata, atas mana, pengawal itu undurkan diri, akan titahkan empat pegawai mengatur batu hijau yang ditumpuk di sudut utara. Selagi pegawai mengatur pelatok Kim Chuan Phaed Kua Chun itu, Cui Hang telah panggil tiga Hiocu lainnya dari Hoxiu Tong, untuk ajak mereka belajar kenal kepada Naha O. Jih Yap tidak kenal mereka ini tetapi ia sudah dengar nama mereka itu, ialah Bian Chiu Hyubon Pasitangan Lemas, Su Siai Chiang Chiu Pengsitangan Empat dan Pat Kua Tuhuliong Siang Sigolok Pat Kua, semuanya jago rimba hijau yang kenamaan di selatan dan utara sungai besar. Ia insyaf, ia bakal hadapi lawan tangguh, ia mungkin rubuh di dalam Cap Jialian Hoan O, sebab Hiocu itu, kecuali sudah kesohor masing-masing, pun selama hidup menganggur di dalam Hoxiu Tong gedung bahagia mereka pasti telah yakin lebih jauh kepandainya. Akan tetapi ia sangat bergembira, karena dengan pengalamannya selama 40 tahun berkelana, sekarang ia bakal coba melayani orang kenamaan itu. Rombongan pegawai Hong Bue Pang telah atur selesai dengan cepat pelatok untuk menguji ilmu silat itu. Sederhana sekali nampaknya pelatok itu, namun itulah ada satu di antara 13 macam latihan silat yang istimewa bahagia ilmu enteng tubuh. Semuanya ada 64 potong batu, masing diletaki secara begitu saja di atas tanah pasir halus itu, diaturnya menurut 8 persegi Pat Kua, setiap jaraknya ada satu tindak. Najee Hiap, mari kita naik untuk mencoba dulu, mengundang Cui Hang setelah ia dilaporkan selesai dipasangnya pelatok itu. Kita jangan pakai aturan lagi, kita boleh buka baju panjang agar kita bisa bergerak dengan merdeka. Empat Hiocu itu ada memakai baju panjang warna abu, baju dalamnya pun warnanya serupa juga. Juga Ayekim Kong Nahao ada memakai baju panjang, warnanya biru, malah panjangnya melewati lutut. Ini adalah kebiasaannya, potongan bajunya pun potongan orang desa. Tidak pernah ia loloskan baju panjang ini walaupun ia sedang bekerja. Tapi kali ini, orang tua ini ubah kebiasaannya begitu lekas ia dengar suaranya Cui Hang. Dapat kita lakukan itu kata ia sambil tertawa menjawab Cui Hiocu. Memang hari ini hawa udara panas luar biasa, sampai sukar untuk dilawan. Berlima orang itu sudah lantas buka baju mereka, satu pengawal datang menyambuti baju mereka itu, tapi Nahao sambil serahkan bajunya, awasi pengawal itu, akan kemudian kata padanya jaga baik bajuku ini, ya. Umpama baju ini hilang, walaupun tuanmu ganti dengan yang baru, aku tidak mau mengerti. kau tahu kefaedahannya baju ini. Di musim dingin dia dapat memberikan hawa. Hangat, di musim panas dia dapat memberikan hawa adem. Sekarang kau boleh nonton dengan asik, jangan kau ganggu aku, ya. Kau mengerti tidak? Sekalipun dia mengucap demikian, Nahao bukan seperti sedang bicara kepada pengawal itu, matanya mengawasi kepara bunga, karena di waktu ia keluarkan kata yang terakhir, pada para itu terdengar satu suara samberan. Cui Hang pun dengar suara itu, ia heran, hingga ia menyangka di antara para bunga itu ada orang sembunyi, ia pun menoleh ke arah para, sedang pengawal bengong mengawasi yang ia mau duga ada orang setengah otak. Sudah, pergilah, jangan kau berlagak tolol mendada ayek imkong tegur pengawal itu, yang heran akan tingkah lakunya orang tua Kate ini. Kemudian, memandang Cui Hang ia kata, eh, Cui Hyo Chu, lihat di barat utara sana, mega gelap sekali, kita baik jangan menayalan, nanti seng hujan ganggu pertunjukan kita, hingga kita akan jadi hilang kegembiraan karenanya. Memang benar katanya si Kim Kong Kate ini. Dari antara awan gelap di jurusan barat utara itu lantas kedengaran suara gemuruh dari sang guru. Cui Hang seperti sadar, ia manggut. Benar, hujan bakal turun katanya. Najee hiap, mari kita mulai. Silahkan kau naik terlebih dahulu. Sementara itu Nahao sedang awasi sekalian Hyo Chu itu, yang dandanannya serupa, seperti seragam saja, kaos kakinya warna putih, tinggi sampai didengkul. Semua mereka itu nampaknya bersemangat. Ia sendiri memakai baju biru singsat kancingnya dari tembaga, dia mirip sangat dengan satu petani. Naeloo jihandak perlihatkan kejelekannya kata ia sambil bersenyum sesudah cukup ia awasi bakal lawannya semua. Ia lantas rangkap kedua tangannya. Mendadak ujung kakinya menjejak tanah, hingga tubuhnya mencelat ke atas sebuah pelatuk batu, kaki kirinya tiba nempel saja, tangan atas, tangan kirinya diturunkan ke bawah. Itulah sikap Tai Peng Tian Chie atau Garuda pentang sayap. Cui Hang berempat memberi tanda satu pada lain, lantas mereka lompat naik ke atas masing sebuah pelatok, jarak jauh dekatnya tidak ketentuan tetapi Nahao lihat mereka ambil garis patkua, ialah Ciu Peng Dili Kiong Timur, Huliong Syang di Kamkun Barat, Segera terlihat tegas mentengnya tubuh mereka dan tegaknya kaki mereka diletaki. Kemudian mereka mengawasi pihak lawan untuk memberi hormat seraya berkata Najiyah Hiap, silahkan mulai, kami bersaudara ingin sekali menerima pengajaranmu. Ucapan ini diakhiri dengan gerakan mereka jalan ke kanan, mutar, menginjak setiap batu, saban habis dunjak, batu itu tidak bergerak sedikit juga, tubuh mereka nampaknya tetap betul. Nah segera ikuti gerakan empat lawan itu, tubuhnya pun tegak seperti mereka, kedua tangannya bergerak-gerak di depan dadanya. Selagi orang jalan memutar, di kedua pihak yang menyaksikan itu sangat menaruh perhatian. Pihak Hoai Yang Pei sendiri heran melihat Ayekim Kong Sudi meloloskan baju panjang. Memang belum pernah terdengar yang Tiaw siang hiap bertempur tanpa baju panjangnya itu. Dia menaha OO telah ambil putusan, tangkap pular adalah dengan bekuk kepalanya, maka itu ia hendak arah Cui Hong, siapa waktu itu justru dari kiri sedang balik ke kanan, dari Kian Kiong dia ambil Kiong bekas Huliong Siang. Dengan mendadak ia lompat melewati empat pelatok mendekati Cui Hong, Ia pun serukan Cui Hio Cui Sambutlah Cui Hong elak tubuhnya sembari loloskan diri ia ulur tangan kanannya untuk Papa Kina dilawan dengan dua jari tangannya Nah OO Lekas tarik pulang tangan kanannya yang dipakai menyerang itu di lain pihak tangan kirinya menyusul keluar akan Sogok Iga lawan dengan pukulan Tantulia Chiang atau tangan sebelah Siang Chiang Hoan Ia pun ada Hiocu dari Hokus Yutong Ia lantas rasakan samberan angin dari kepalan cepat sekali ia geser tubuhnya setindak ke kanan setelah berada di samping mendadak ia maju balas menyerang dengan kedua tangannya berbareng Aye Kim Kong merasakan samberannya angin maka ia insyaf Cui Hong ini benar lihai Ia tidak sudipa paki serangan itu ia lompat ke kiri sampai empat batu ketika kaki kirinya injak batu dari likyong ia justeru disambut oleh susie chiang chiupeng Naji ye hiap sambutlah kata si tangan empat ini ia menyerang dengan hek ho sin yao atau macan hitam mengulat kedua tangannya menyamber dada bagus menyambut nah osraya ia geraki kedua tangannya dengan gerakan tongko pehut atau murid memuja seng muda ia pecahkan serangan lawan setelah mana kedua tangannya diputar kebawah untuk dipakai menekan akan balas menyerang pula chiupeng hendak ubah gerakannya tetapi na ha o dulua sembari tarik pulang tangan kirinya ayek kim kong menyerang dengan tangan kanan dengan kim paciang atau tangan harimau tutul emas karena kalah sebat chiup menjadi terancam bahaya tapi belum sampai ia menjadi sasaran ada angin menyamber bebokong nah o sambil berseru mengancam sambutlah terpaksa ayek kim kong batalkan serangannya itu untuk ia berkelit menolong diri dari bokongan ia geser kaki kiri kekiri ia putar tubuh dengan giyok bong ho antitik sin atau ular naga kemala balik tubuh ia lihat penyerangnya itu adalah cuihong ia jadi mendongkol sekali hingga ia niat menegurnya ketika itu awan mendung yang tebal telah menawungi ceng giap san chung suara guru memberi siktak hentinya beberapa ekor burung darah pun kelihatan terbang bergantian menuju ke belakang ceng giap san chung cuihong membokong untuk tolongi ciu peng ia sengaja perdengarkan suaranya walaupun demikian ciu peng dengan sendirinya telah mesti sempoyongan mundur tiga tindak baharu dia dapat pertahankan diri sementara itu si penolong dengan samar dengar bentakan kau curang pit hu tua tunggu kau cuihong heran suara itu seperti suara orang bicara seorang diri juga seperti ancaman terhadap dianya pun suara datangnya dekat sekali tetapi karena gemeruhnya suara guru ia tak bisa dengar tegas hingga ia tak dapat pastikan sebenarnya suara itu datang dari arah mana nah hao juga dengar suara itu hingga ia terkejut sendirinya beda daripada cuihong ia ketahui dimana orang sembunyi maka itu segera ia berseru kau campur urusan nganggur saja sambutlah ia memandang cuihong yang ia segera serang kata itu pun ditujukan kepada lawan ini tetapi itu pelbuai belaka sebenarnya ia peringatkan suara yang tidak ketahuan orangnya itu cuihong sedang perdatakan suara yang membuat ia curiga itu ketika ia diserang pada pundaknya ia lantas berkelit dengan apungkan diri ia menyingkir dari batu ketiga dari juwe ekwa justeru itu sebelum ia tancap tetap kakinya ada senjata rahasia yang menyamber belakang kepalanya maka lekas ia mendek hingga serangan luput senjata rahasia itu nancap di celah batu segera dapat dikenali itu adalah serupa senjata rahasia aneh karena itu ada sepotong kecil loyotrotan tapi anehnya ujungnya melesak masuk ke dalam tanah sampai satu dim lebih sambil miringkan tubuh menghadapi ke arah para bunga cuwi kong lantas berkata sahabat jikalau kau ingin memberi pengajaran silahkan kau keluar perbuatanmu terhadap cuih hang ada tidak tepat tidak peduli tantangan ada nyaring dari para bunga tidak ada terdengar suara atau gerakan apa juga melainkan suara angin yang berkesur lewat menerbitkan suara di atas para itu nah ho sendiri tidak pedulikan siang chiang ho anin ia lompat akan taruh kaki di batu ketiga kam kiong untuk menerjang pat kuat siang siapa justru tengah menantikan maka melihat orang datang hu siang kata naji aku memang ingin terima pengajaran darimu dan ia maju untuk mendahului menyerang dengan tipunya yol yang tem jiao naga memain mengulur cengkeraman nah o kagum angin selagi serangan belum sampai dari sinak kagumi hiocu dari hok siutong yang benar semua berkepandayan luar biasa ia berkelit ke kanan akan injak batu ketujuh kun kiong tetapi dengan tangan kiri ia totok nadinya hiocu sihu itu sedang tangan kanannya menyusul menyerang alis lawan pat kuat hu liong siang ada ahli pat kuat siang tiga tahun ia telah tempatkan diri di dalam hok siutong selama itu tak pernah ia abaikan ilmu silatnya dari itu ia tetap liahai ia tarik pulang tangannya akan luputkan totokan berbareng ia berkelit dengan putar tubuh hingga alisnya pun bebas tapi ia putar diri demikian rupa hingga dari kanan lawan sekarang ia berada di belakangnya lawan itu lalu dengan gesit ia majukan kedua tangannya akan gempur pinggang belakang sebelah kanan dari lawan itu itulah serangan seiko yau tau singa goyang kepala ayekim kong berkelit ke kiri kakinya menginjak batu kelima kun kiong begitu lekas membalik tubuh ia balas menyerang pundaknya hu liong siang dengan beng ho hok chung atau harimau galak mendekam hyo cusih hu itu menyerang pula kali ini dengan tie gu keng te atau kerbau besi meluku tanah ia menyapu kaki lawan nah ho insaf bahayanya serangan ini ia segera apungkan diri untuk berlompat sebenarnya ia kena didesak sedang di atas pelatok tak dapat ia bergerak leluasa sebagai di tanah datar begitulah ia menuju ke pelatok ke empat kun kiong yang termasuk bilangan utara dari bian ciu bun pa siapa justru berada di pelatok ketiga maka tidak ampun laga disambut hiu hiu cu dengan kim kau cian atau guntingan ular naga emas di lain pihak hu liong siang pun menyusul terus menyerang dengan sin liong tau kah atau naga sakti angkat kepala hingga selain digunting bun pa ia pun digencet bon dan liong siang berdua selagi bahaya mengancam nah ho liat jalan bebas adalah arah ujung timur utara tapi sambil menyingkir ia mesti hindarkan guntingannya bun pa sedang tangan kanan lawan ini mencari jalan darah kiok tay hiat berbareng dengan itu sampai juga serangannya hu hyo cu maka ia jadi sangat terancam semua perhatian penonton ditujukan saja pada pertempuran hingga seperti ho yang muncul satu orang ketika nah o sedang angkat kakinya dia ini telah berseru tahan elo jie kembali segera tubuhnya melesat naik ke pat kuat siung di belakang nya hu liong siang serangannya liong siang telah gagal karena kelitannya ayek kim kong tetap masih hendak susuli dengan serangan lainnya untuk bikin lawan rubuh supaya lawan ini rubuh dengan sedikit terluka maka itu ia heran akan dengar seruan di susul munculnya seorang lain urung menyerang terlebih jauh ia berkelit ke kiri untuk putar tubuh akan bela diri segera ia lihat orang yang datang itu adalah napet ia heran untuk kedatangan yang tiba-tiba itu nah ha o pun segera kenali suara saudaranya karena ia tahu tabaatnya saudara ini ia batal berlompat terus dengan cepat ia tahan tubuhnya terus ia bersiap untuk serangan lawan ia pun hendak lihat sikapnya saudara itu karena ini pertempuran berhenti dengan sekonyol cuihang dan cuihang segera menghampirkan juga dua hyo cuh lainnya napet tidak sambuti empat hyo cuh itu ia hanya pandang ariknya dan kata sambil tertawa dingin lo kita dua saudara telah berkelana setengahnya umur kita meskipun kita tidak punyakan ilmu kepandayan yang mengagumkan toh dimana kita sampai kita senantiasa bertemu dengan jago kenamaan hingga umpama kata kita rubuh kita rubuh secara berharga sungai besar gelombang dasyat semua pernah kita lakoni maka itu buat tergelincir di dalam god tidakkah itu akan membuat kita mati malu segala bangsa tikus mencuri dan anjing mencolong kita berdua sebenarnya tak dapat hadapi sebagai lawan setiap hari kita memburu belibis tapi kita kasih matuk kita dipatok belibis apa itu bukannya terlalu lucu elojie kau telah dipermainkan sebagai boca tolol kau masih tidak merasainya inilah pembalasannya sebab kau terlalu biasa gunai ketangkasan setanmu ayekim kong heran mataku toh tidak lamur siapa permainkan aku pikir iya disebelah itu cuihang gusar atas katanya toah hiap ia merasa seperti dicaci nah toah hiap aku mintakah suka bicara jangan tak dipikir lagi kata ia bukankah telah dijanjikan dijanjikan bahwa pertandingan di atas pelatok batu ini karena atas setujunya jie hiap sendiri ada siapa yang permainkan padanya di sini umpama kau anggap care ini tidak adil pihakmu boleh usulkan care apa saja cuihang tentu bersedia untuk melayaninya nah lo osu ejekanmu ini sulit untuk aku menerimanya umpama lo osu juga hendak turut ambil bagian maka sekalian saudaraku pasti suka menemaninya ucapan itu baru habis dikeluarkan atau dari rombongan hang we e pang muncul empat hiocu lainnya care pertandingan ini adalah urusan keci sahut napek sambil bersenyum bukankah orang juga tidak dipaksa untuk manjat pelatok ini bukankah cuma orang yang menghendaki yang kenamakan pancing aku melainkan hendak mohon keteranganmu cuih kita adakan pertandingan persahabatan kita mengandal pada kepandayan masing-masing untuk menerima malu atau kehormatan tapi dengan care licik orang berlaku curang siapa punya usul itu adalah dalam hal ini yang aku hendak minta penjelasan apa artinya katamu ini nalo osu tanya cuih hang dengan heran benar aku tidak mengarti coba lo osu jelaskan belum sempat napek menjawab atau empat hiocu yang baru sudah sampai di depannya dan mereka ini lantas kata nato ahiap hendak turut kunjuk kepandayan mengapa kau diam saja umpama to ahiap ada punyakan kegembiraan bagaimana andai kata kami menemaninya napek napek nahiap lantas awasi empat hiocu itu memang sejak siang tui yein ciu nampak telah perdatai sesuatu orang hang weepang dan ketika pihak lawan mengatur pat kuat shun batu ia awasi orang bekerja mengatur batu pelatok itu mereka itu bekerja sangat cepat hingga siapa tidak memperhatikannya niscaya tak dapat lihat kera kerjanya mereka tadinya napek pun tidak insyaf kecuali sampai pertandingan telah dimulai ia lihat gerak geriknya empat hiocu tidak ada yang berdiam tetap semuanya bergerak memutar di akhirnya dengan mendongkol toa hiap kata pada ketuanya suheng kau lihat kawanan penjahat itu tidak berlaku jujur mereka menggila dengan pelatok batunya itu lo j tidak insyaf maka itu perlu aku ajar adat kepada mereka kawanan kaw terperanjat mendengar yang tiaus yang hiap tua bicara ia memang awasi toa hiap ingin cegah dia turun tangan maka hatinya lega sampai sebegitu jauh orang duduk gam saja ia berkhawatir guna jago ini air muka siapa ada suram suatu alamat malapetaka maka kaget sekali ia akan dengar suara orang tidak tunggu sampai yang jauh menyahuti ia dulu ketua hoa yang pe itu jangan khawatir nasi eko katanya walaupun mereka main gila jia hiap tidak nanti kasih dirinya dipermainkan bukankah jia hiap pun telah jelaskan dia selalu bertindak sendiri tidak pernah dia munculkan diri bersama kandanya kalau dia sedang bekerja jikalau toa hiap maju kawakan membuat hilang mukanya di sebelah itu telah ada orang yang bantu kita secara diam diam orang itu tadi telah gunai panah batang pohon akan beri peringatan kepada keempat hioko itu aku percaya tidak ada bahaya untuk jia hiap maka itu baik toa hiap jangan maju mari kita lihat saja keadaan terlebih jauh memang toa hiap ingin lihat dahulu suasana apa mau tiong ciu kiam kek ciong gam yang duduk selang dua kursi dari mereka telah kata pada ko inam ko baik kiam ko jangan cegah na toa hiap karena kawanan ini sangat menjemuhkan jikalau pelatuk mereka ini tak dapat digempur bagi nama kita itu ada suatu kerugian dengan majunya toa hiap selain akan bisa pecahkan rahasia lawan dia pun bakal tolong jia hiap toa hiap lirik ciong diam ia tertawa tawar ini baharulah suaranya satu sahabat sejati katanya melainkan aku juga belum merasa pasti umpama aku gagal ciong loo su su digantikan aku tentu saja jawab ciong gam juga dengan tawar eng jia wong tidak puas ia tau ciong gam masih tidak puas atas kejadian tadi malam dan sekarang dia itu gunai akal licin akan mengobor toa hiap kau merendahkan derajatmu pikir ketua ini yang sendirinya tidak bisa cegah saudaranya maka ia cuma pesan harap suheng tidak sembrono napak tidak jawab saudara itu sejak berbangkit ia perlihatkan wajah berseri ia hanya kata pada dirinya sendiri pelatuk terdiri dari batu inilah menarik hati baik aku perdatakan akan pelajarinya kemudian ia bertindak mendekati pat kuat sun sembelari ia kata pada bu yang pelatuk ini adalah semacam ilmu kepandayan yang jarang terdapat maka aku tak sebagai na'alo oji aku tidak berani menaikinya mataku sudah tidak berguna lagi aku mesti datang dekat sekali untuk memperhatikannya lantas ia berdiri di pinggiran para sementara itu ko inam ko bersiap sendiri dengan diam diam ia menghela napas apabila ia dapat kenyataan nato ahiap telah kena dibakar ciong diam napek berdiri memperhatikan semua pelatok sampai ia tampak saudaranya keteter maka lantas ia lompat maju untuk bicara sampai majunya empat hyo cu lainnya yang menantang kepadanya setelah awasi berkata maafkan aku tidak lebih dahulu aku ingin belajar kenal dengan hyo cu beramai aku telah naik kemari tak gampang untuk aku turun kembali pasti aku akan belajar kenal dengan kepandayan hyo cu semua kebetulan sui hyo cu datang aku ingin tanya bagaimana halnya dengan ini tanda petik sehabis berkata demikian napak pendang dua potong batu dalam garis sun kiong hingga batu itu rubuh empat hyo cu itu kaget ha siapa bernyali besar berani main gila secara ini ini bukannya menipu orang tetapi menipu diri sendiri meruntuhkan nama hang we e pang perbuatan ini mesti diselidiki hyo cu yang berkata itu adalah tia cia kim wan yet yang y o si pil emas berjari besi yang kanan siapa kena tergurat walaupun kulit dagingnya tidak terluka urat dan tulangnya bisa putus sedang belasan pelurunya pil emas kim wan yang terbuat dari tembaga jitu ditimpukannya diantara rekannya ia ada sangat dimalui sebab walaupun usianya lanjut namun ia masih galak sebenarnya tak puas ia masuk dalam hok siutong tapi bu ye yang minta itu karena ini ia jadi melatih diri untuk berlaku tenang sebab ia pun ada punya banyak musuh karena ini selama hidup nganggur dan berbahagia ia dapat kesempatan akan latih terus ilmu kepandainya seharusnya ia diangkat jadi ketua hok siutong tak biasa bersikap keras maka diakhirnya ia diangkat jadi kamtong hiocu saja ia diundang keluar dari hok siutong karena bu ye yang lihat gejala oleh pemberontakannya pao ko we pelatok kim cho an ho an siang kiao kue pat kuat siung itu adalah ciptaan hok siutong sendiri memang sekalipun yang siang hiap tidak nanti gampang mendapat angin di atas pelatok itu siapa tahu sekarang ada orang main gila kedua pelatok itu diletaki di tempat tanah kosong hingga siapa kena injak itu mesti dia terjeblos dan jatuh bersama rubuhnya pelatok sudah tentu perbuatan curang itu mesti ada kerjaan orang hang we e pang sendiri wiatian ye oe ada sangat gusar dengan bengis ya awasi ketua hiocu cuihong cuihio cuihong katanya dengan bengis kejadian serupa ini telah ambil tempat di bawah metuk kita melihat ini orang kang ong tentulah akan anggap hang we e pang tak dapat dipercaya lagi cuihong tidak jawab perkanya itu ia hanya menoleh kepada dua rekan lainnya pat kuat hu liong siang dan bian ciu hyo bun pa ia kata dalam hal ini kami tak dapat membantah pula dalam keadaan tegang seperti itu citong feng siusan datang sambil berlari bersama dua anggau taheng tong segera setelah sampai ia kata kepada hiyo ciu heng ciu kejadian ini telah dapat diketahui pang ku liong tau pang cu telah jadi gusar sekali tapi liong tau pang cu tidak percaya ini ada perbuatan hok siu tong karena pasti para hiyo cu tidak bakal rusaki nama baiknya sendiri maka itu dengan titah pang kiu semua pekerja sudah diserahkan siang hiap liong tau pang cu mohon maaf pang cu menyatakan apabila siang hiap tidak niat lanjutkan pertandingan di atas pelatok ini pang cu silahkan siang hiap kembali ke dalam lombongannya untuk beristirahat dahulu tanpa tunggu jawaban dari cu heng lagi bersama dua orangnya feng siu san segera undurkan diri sambil giring empat pegawai pekerja tadi sampai di situ ketegangan telah dapat diredakan tia cia kim wan yet tetap tidak puas ia perdengarkan suara di hidungnya hektometer cuma karena ingat nama baik dari heng bu e pang ia tidak bertindak terlebih jauh tapi di belakang ia ada satu hioko lain yang perlihatkan tingkah luar biasa dia ini tunduk dia bertubuh tinggi dan besar mukanya berewokan seperti yang lain dia tidak dapat perhatian dari toa hiap yang sedang mendongkol dengan tiba-tiba hioko itu berkata dengan suaranya yang dingin si tua bangka pandai benar menghabiskan urusan dengan begini anaklah buye yang sendiri kau lindungi padanya aku khawatir lain orang tidak akan pandang mata padamu ayekim kong memang curigai hioko ini mendengar perkataan orang itu ia angkat kepalanya untuk mengawasi hingga sekarang ia bisa melihat tegas berwok yang kusut dan seperti tak pernah dicukur kedua mati yang dalam sekali tapi sinar matanya tajam kedua pipinya menonjol hingga mirip dengan daging lebih yang di kiri ada kutilnya sebesar kacang kedeli ia terkejut apabila ia sudah melihat nyata ia ingat itulah orang yang kandanya pernah umongkan kepadanya maka ia lantas tegur kandanya itu toako apakah dia bukannya sahabat kekalmu yang dahulu kau kenal di hao kan kedua matanya napek justru bentrok dengan matanya hiocu berewokan itu mendadakan ia tertawa besar aku naelo toa ada sangat beruntung kata ia aku tidak sangka bahwa sahabatku dari belasan tahun dari hao kan pun berada di sini ah yao beng kim cita lo kau benar hendak meminta jiwa kau telah melihat sahabatmu yang dibuat impian yang dibuat pikiran saja kenapa kau menegur pun tidak sudi kau benar meminta jiwa dengan meminta jiwa diartikan nyau beng atau mawi jiwa napek mengucap demikian ia benar tertawa tetapi wajahnya sungguh tak sedap untuk dipandang sepasang alisnya mengkerut naik kulit mukanya berkerut wajah itu jadi sangat bengis elo jiye matamu benar awas kata ia kemudian sebelum hyo cu itu sahut ia sahabat ini benar ada sahabat baik yang dahulu aku ketemui di hao kan yang dunia keng ou kenal sebagai PT ou kan siam kim elo siu sedang orang sesama kampungnya di ou lembiasa panggil ia yao beng kim cita low seperti pernah aku bilang kepadamu sejak aku masuk dalam kalangan keng ou tidak pernah aku tunduk kepada siapa juga melainkan PT ou kan siam elo siu ini barulah ada tandinganku yang setimpal elo jiye hari ini adalah hari yang paling mengembirakan aku kembali jago dari natchun ini tertawa gelak nah ho sendiri diam insyaf har nih sebenarnya ada hari dari mati atau hidupnya kandanya itu pat te ou kan siam kim elo siu yang matanya berkilauan saking tajamnya setelah lirik toa hiap lantas tertawa hahah hii eh na elo toa kenapa kau masih belum mati tanya iya aku sendiri sudah lemparkan semua urusan dunia kang ou keluar alam semesta ini pun sebabnya kenapa aku kim elo siu masuk ke dalam hok siu to sebab aku telah lakukan terlalu banyak kedosaan dengan care ini aku niat bebaskan diriku siapa tahu manusia benar tidak berkuasa apa mau hari ini kita berdua bertemu di sini inilah takdir mari kita bereskan perhitungan kita yang lama supaya di lain zaman tidak ada antaranya yang masih berhutang aku yau beng kim cita lo tidak kehendaki jiwa lain orang tapi lain orang mungkin menghendaki jiwaku na lo apa kita bikin perhitungan berdua saja atau harus semuanya turut terserah kepadamu untuk memilihnya napak tertawa dingin kami datang untuk menyaksikan kepandayan pihak hok siutong karena itu urusan pribadi kita baik kita tunda dulu di samping kata iya kim cita lo mari kita main di atas pelatok kita ada sahabat kekal kita main satu dua jurus tak usah kita omong saja silahkan lantas kanda ini beri tangga untuk adiknya mundur maka itu nah hok lantas undurkan diri di pihak lain dua batu tadi telah dipasang pula dengan rapi cuihang merasa puas melihat di antara kim cita lo dan na pek seperti ada permusuhan mereka itu jadinya boleh bertempur sampai mati atau hidup nato ah hiap berkata ia kepada pihak lawan itu karena kau ingin memberikan pengajaran di atas pelatok ini baiklah aku ajar kau kenal dengan tiga hiocu lainnya ia lantas perkenalkan wilietian yeo serta dua hiocu lagi alah siang keng hie intai e heng pang si nelayan dari siang keng dan cik seng kiam cian tiau si pedang tujuh bintang napa tahu semua hiocu dari hok siutong adalah orang lihai ia tidak berlaku sembarangan dengan mereka itu ia melayani bicara sebagaimana harusnya kemudian wiatian yeo berkata pada kim cita lo kita baik jangan sungkan lagi sekarang mari kita mulai naik ke atas pelatok baik kita turuti caranya cuwi hiocu saja tadi mereka ambil garis kian kun kam dan li kita ambil kin cin sun dan tu setelah itu empat hiocu itu lantas masing-masing lompat naik ke atas pelatok yang tiau siang hiap adalah dua saudara yang tabatnya berlainan sejak meninggalkan Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po Ho Ai Siang mereka pulang ke kampung mereka Natsiung di Ko Chiu mereka tidak betah berdiam di rumah lantas mereka pergi mengembara mereka belajar silat di satu tempat mereka pun bersaudara kandung tapi tak dapat mereka berkelana sama mereka berpisahan masing-masing bekerja sendiri tidak pernah mereka saling berpisah damai akan tetapi di saat ada urusan penting salah satu datang sendiri tanpa diundang untuk saling bantu sebab di antara mereka tidak ada ganjalan mereka saling mengarti tabat masing pernah satu kali dengan tunggang keledainya yang kecil naples sampai di HOO kan ia berniat tinggal dua hari untuk sekalian kunjungi satu sahabatnya yang tinggal di desa ia sewa kamar di Hotel Seng Go An di dalam kota timur hotel yang kenamaan sejak 100 tahun lebih dan kaum pelancongan paling sukai berbareng satu hari dengan napek ke hotel itu pun datang serombongan kereta Piau dari Ban Seng Piau Kiyok ia kenal ketua dari Piau Kiyok itu ialah Siau Beng Chiang Kim Tong Chui Feng orang asal Chong Chiu yang baharu berumur 40 lebih dan ada muridnya Seng Su Chiang Si Chau An Gie Si tangan mati hidup dari Kaupak Piau Su ini punya sepasang senjata boneka Hang Siang Tong Kesehor di lima provinsi utara Tapa berhasil dengan Ban Seng Piau Kiyok bukan disebabkan melulu kegagahannya dan pengaruh nama gurunya hanya ia dibantu sifatnya sendiri yaitu ia suka bergaul dan ramah tamah kantor besarnya adanya di Siha Ooyan di Paksia, Title E, cabangnya terpencar di Kaupak, Soatang, Soasai, Hoolam dan Siamsai ia pun sering terima kunjungan pelbagai sahabatnya hingga boleh dibilang cawan araknya tidak pernah kosong Napak kenal Piau Su ini dengan perantaraan Pak Loh Piau Su Chiu Inpo sebenarnya maksudnya adalah untuk belajar kenal saja bukan untuk ikat persahabatan kekal siapa tahu, dihoakan itu ia bertemu dengan rombongan Ban Seng Piau Kiyok ia belum tahu Cui Feng sendiri atau sebawahannya yang pimpin rombongan itu Tapa sudah ambil putusan tidak hendak menemui si Piau Su Napak tinggal di ruang timur rombongan Piau Su itu di ruang utara di sebelah belakang waktu kawanan Piau Su lewati kamarnya ia mengintai dari celah pintu ia lihat kereta terdiri dari 10 kereta keledai saban kereta muat 4 buah peti itulah peti yang terisikan semuanya uang perak 4 laksatel pengiringnya ada 8 pegawai dengan 2 Piau Su serta 1 pembantu Cui Feng sendiri tidak turut